Halo Youtube Lover, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di RTN News TV. Dilansir dari Tribun Solo.com, artis sinetron Rantipunama Sari, menganggap Arya Saloka dan Putri Ana layaknya anak sendiri. Maka tak heran jika momen lebaran menjadi momen silaturahmi, Arya Saloka dan Putri Ana kepada orang yang mereka hormati tersebut. Diketahui mendapat jatah libur syuting ikatan cinta, Arya Saloka memilih tak mudik menaati peraturan pemerintah. Sebagai gantinya, ia memilih sungkem kepada artis peran Rantipunama Sari yang selama ini cukup dekat dengan mereka. Ya, Rantipunama Sari, pemeran emak-emak eh, disinitron tukang ojek pengkolan, sudah menganggap Ibrahim Jalal Adin Rumi sebagai cucu kesayangannya. Selama ini, Rantipunama Sari memang memiliki kedekatan dengan Ibunda Ibrahim, Putri Ana. Rantipunama Sari tak segan memberikan pujian atau nasihat bijak untuk Putri Ana. Alhasil, istri Arya Saloka ini sempat menemukan figur ibu dalam diri Rantipunama Sari. Diketahui kedekatan Rantipunama Sari dan Putri Ana bermula saat mereka main di sinitron tukang ojek pengkolan. Penggemar sinitron tukang ojek pengkolan mungkin masih ingat dengan karakter Novita. Selepas mundur dari sinitron T.O.P., Putri Ana pun jarang muncul di layar kacak. Namun ia masih menjalin hubungan baik dengan sejumlah pemain tukang ojek pengkolan, termasuk Rantipunama Sari, pemeran emak. Keduanya beberapa waktu lalu bahkan sempat bekerja sama, merintis bisnis baju muslimah seiring keputusan Putri Ana untuk berhijrah. Momen kedekatan Putri Ana dan Rantipunama Sari layaknya anak dan ibu pun masih bertahan sampai sekarang. Terbukti jika momen lebaran tiba, Putri Ana mengajak ibu, suami, anak, dan Faradina Tika untuk sungkem ke rumah Rantipunama Sari. Rantipunama Sari dan sang suami, Krisnawan Purawinata, diketahui merayakan lebaran kali ini tanpa putri kandung mereka. Putri mereka, Selisa Krisanti, saat ini tak bisa mudik dan tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Beruntung, Rantipunama Sari dan Krisnawan dihibur oleh Arya Saloka sekeluarga yang datang. Perasaan bahagia pun terlihat dari raut mereka. Tak ketinggalan momen halal-bihalal diabadikan dalam video dan foto, di mana Rantipunama Sari menyebut kehadiran Arya Saloka dan Putri Ana membuat lebarannya kali ini menjadi lebih seru. Selalu seru, selalu rindu. Bismillah ya Allah. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, jagalah jiwa dan raga anak cucu kami. Mereka selalu nikmat iman, nikmat islam dan nikmat ikhsan dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tulis Rantipunama Sari. Unggahan itu pun lantas diamini sejumlah penggemar sinitron ikatan cinta. Banyak yang memuji kedekatan yang terjalin di antara keluarga mereka, termasuk sikap Arya Saloka yang tak serta-mertap melupakan sosok terdekatnya meski kini tengah naik daun. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.